Selamat datang di channel Marlin Suh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sumber karbohidrat sehat lainnya, yaitu kentang. Kentang juga merupakan salah satu makanan yang dapat menggantikan nasi putih. Kentang memiliki kalori yang lebih rendah daripada nasi putih, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan nasi merah. Kentang juga mengandung serat lebih tinggi daripada nasi putih, apalagi jika dimakan dengan kulitnya. Kulit kentang dapat menambah kandungan seratnya. Selain itu, kentang juga mengandung vitamin B6, thiamin, riboflavin, polat, dan vitamin C. Kelebihan lainnya adalah kentang mengandung mineral kalsium 5 kali lebih banyak. Fosfor 2 kali lebih banyak. Dan kalsium 14 kali lebih banyak daripada nasi putih. Kentang dan nasi putih mengandung seng dan magnesium dalam jumlah yang sama. Kelebihan kentang lainnya adalah kentang memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada nasi putih. Tetapi jauh lebih tinggi indeks glikemik pada kentang dibandingkan dengan nasi merah. Kentang rebus lebih baik dibandingkan nasi putih karena lebih banyak mengandung vitamin dan mineral. Tetapi jika ditambahkan minyak, mentega, keju, dan lainnya, pastinya akan menambah jumlah kalori pada kentang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.